Nah kali ini pengerjuan proyek pengaspalan di Kecamatan Kuala Betara mengakibatkan jalan di sepanjang desa atau di sepanjang gaya rusaknya. Semakin kesini semakin rusak parah. Nah mudah-mudahan pemerintah bisa nengok nih. Mudah-mudahan secepatnya diperbaiki. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Beginilah kondisi kerusakan jalan yang terjadi di sepanjang lintas Serdang Jaya menuju ke Kuala Betara. Lubang-lubang besar dan dalam tampak di beberapa titik tertentu di sepanjang desa Teluk Kulbi, desa Sungai Terap hingga desa Magmur Jaya. Warga yang akan melintas dengan menggunakan kendaraan roda 2 harus didorong oleh warga lain agar dapat melintas menghindari kubangan lumpur. Sementara kendaraan roda 4 banyak yang terperosok ke dalam kubangan lumpur yang dalam ini. Dan untuk dapat melintas, kendaraan roda 4 tersebut harus ditarik dengan kendaraan roda 4 lainnya. Amat, salah satu warga Sungai Haji yang melintas menggunakan kendaraan roda 2 harus turun dan mendorong kendaraannya. Ia meminta agar pihak rekanan yang mengangkut material pengaspalan jalan harus bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak tersebut seperti semula. Pak, ini penyebabnya apa nih Pak? Bisa jalan rusak kayak gini nih? Nah, penyebabnya ada proyek jalan asfal. Di mana tuh Pak? Di ujung tanah. Pak, ini gimana harapannya dengan proyek yang bangun di GAT ini merusak jalan nih? Diperbaiki lagi tuh gimana nih? Kalau bisa ya untuk masyarakat harus diperbaiki. Sementara itu, Shavei, salah satu pedagang kelapa pula juga mengeluhkan kerusakan jalan yang semakin parah dan membuatnya sulit melintas di jalan tersebut. Ia berharap pihak rekanan segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut akibat mobilisasi mobil proyek pengangkut material jalan. Sampai keluar serdang nih, selalu lebih, parah-parah. Tapi kadang-kadang adalah diperbaikkan dari perusahaan jalan ini sahut. Kalau lewat gimana bang sekarang nih? Agak susah gak? Agak lewat atau susah, mau berkecil. Oh gitu ya? Iya. Sejak dua bulan terakhir, jalan lintas serdang Kuala Betara mengalami rusak perat, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pihak rekanan akan memperbaiki jalan yang rusak ini. Surya Kurniawan, JIT TV, Melaporkan.